Sobat sekalian disini kelihatan bahwa yang dibutuhkan itu 30 orang dan yang daftar baru 11 orang yang sudah terverifikasi artinya ada peluang yang sangat tinggi untuk masuk ibaratnya sebagai pemula polisi Pamung Praja di pemerintah Kabupaten Kepulauan Sia Tagula Dang Biaro dan ini juga adalah dipersyaratkan untuk lulusan SLTA, SMA, atau SMK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Youtube, welcome back to my channel Oke Sobat, di kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada Sobat bagaimana sih caranya melihat saingan kita di CPNS maupun P3K 2021 serta melihat peluang kita itu lolosnya gimana gitu nah caranya sangat sederhana Sobat sebentar akan saya coba bahas caranya nanti tampilannya seperti ini ya itu yang dibutuhkan misalnya 30 kayak gini terus yang lamar cuma 11 berarti saingan kita sedikit sekali Sobat yang dibutuhkan itu 30 sebentar yang lamar cuma 11 waduh peluang lolosnya ini tinggi sekali Sobat buruan daftar disini kan gitu ya nah nanti saya akan coba bahas itu gimana cara melihatnya sebelum lanjut ke inti videonya alangkah baiknya kalau Sobat sekalian itu bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe serta diaktifkan pula loncengnya ya pertama Sobat silahkan cari di kolom pencarian Google atau ketikan seperti ini ya https.2-2-sscasn.bkn.go.id seperti ini kemudian tekan enter setelah itu Sobat sekalian masuk ke menu ini ya layanan dan informasi terus pilih sepenuh namanya info lowongan klik aja disitu Sobat kemudian akan tampil halaman seperti ini yang dikenal dengan simulasi pemilihan formasi atau SPF halaman ini bisa dipakai untuk mencari seperti yang saya jelasin di halaman pertama tadi ya yaitu mencari berapa sih saingan kita di CPNS ini atau berapa sih peluang lolosnya kita gitu ya dan bagi yang belum daftar juga bisa melihat ini supaya bisa melihat mana yang peluangnya lolos masih tinggi perhatikan caranya Sobat di bagian jenis pengadaan ini silahkan Sobat pilih P3K Guru, CPNS, atau P3K Nengguru saya contohin yang CPNS ya Sobat ya terus di bagian instansi silahkan Sobat pilih semua instansi sebenarnya Sobat bisa sortir berdasarkan intensi mana aja ya tapi tak contohin disini semua instansi dulu karena saya mau contohin ini bagi teman-teman kita yang lulusannya SLTA ya terus di tingkat pendidikan silahkan klik terus cari SLTA kemudian disini bisa pilih format sorry pendidikannya apa ya seperti madrasa alia atau yang lainnya sebagai contoh saya ketikan aja SLTA kemudian Sobat setelah selesai klik cari maka kita geser ke bawah sedikit disini muncul ya perhatikan Sobat sekalian disini muncul instansi jabatan, lokasi, pendidikan jenis formasi dapat diisi disabilitas atau enggak terus SPF gitu ya saya gedein dulu supaya lebih jelasnya nah Sobat sekalian sekarang kita ingin melihat misalnya apa yang ingin kita cari gitu ya disini banyak sekali ya misalnya pemula polisi pampung peraja berarti kita nanti bisa sortir ya Sobat ya tampilannya ternyata sudah berubah dari beberapa detik yang lalu Sobat kalau modelnya kayak gini 15 per 10 21 atau 15 garing 10 21 artinya nanti yang dibutuhkan itu 15 terus yang daftar sudah 1021 Sobat nah kita geser ke bawah kita cari mana yang kira-kira peluangnya masih tinggi kita pilih disini aja Sobat bagian show entry kita pilih yang 100 kita cek pertama ini ya contohnya itu pemerintah kapalaten bank eh bank kayang nah disitu itu SPF nya itu 15 garing 1021 yang mana ini mengartikan bahwa yang dibutuhkan disana itu sekitar 15 orang tapi yang daftar sudah seribuan orang jadi peluangnya sangat tipis disini Sobat nah itu caranya melihat saingannya Sobat sekalian ya apabila Sobat sekalian udah terlanjur daftar di pemerintahan kapalaten ini misalnya atau apabila Sobat sekalian sudah tahu formasinya itu ngambil di pemerintahan mana tinggal ketik disini ya sebagai contoh kayak gini murowali nah disini ada murowali Sobat sekalian pemerintahan kapalaten murowali utara ya nah disini bisa diisi SLTA terus disini jumlah yang dibutuhkan itu 10 sementara yang daftar 180 Sobat nah ini ternyata sudah beda dengan tampilan awal tadi Sobat ya sekarang saya coba hilangkan dulu ini kita coba lihat dulu mana peluangnya yang paling tinggi Sobat wah cuma sedikit Sobat ternyata nah jadi seperti itu Sobat ya untuk melihat ibaratnya peluangnya tinggi atau enggak serta saingannya kita seperti itu tinggal ketikan aja disini misalnya kita ingin pilih yang lain kita pilih di bagian jenis pengadaan ini kita pilih CPNS misalnya terus kita ketik disini instansi apa misalnya Fisalin Muro Muro Wali yang dua ini kita biarkan misalnya terus kita klik cari nah disini Sobat sekalian perlu lihat disini ada yang sesuatu yang sangat seru disini ada namanya apa ini ya ini ada satu garing nol artinya itu kalau satu garing nol yang dibutuhkan satu pelamarnya masih nol Sobat sekalian ini di Kabupaten Muro Wali Utara jabatan yang diperlukan itu atau yang mau dilamar itu ahli pertama dokter sepesialis patologi klinik ya lokasinya itu RSUD Kolondale pendidikannya harus dokter patologi klinik Sobat itu ada yang dibutuhkan satu terus gak ada yang daftar Sobat baru yang kedua ini seru Sobat sekalian itu terampil pranata laboratorium kesehatan Sobat syaratnya D3 analisis kesehatan D3 teknologi laboratorium medis nah disini yang dibutuhkan satu terus yang daftar nol gak ada jadi ini peluang lulusnya sangat tinggi Sobat ini kita geser lagi nah ini kayak gitu ya poskesmas D3 gisi ini seru Sobat sekalian jadi bisa kelihatan disini Sobat yang dibutuhkan berapa terus yang udah masuk berapa kita geser lagi sedikit nah ini ada lagi yang seru Sobat ini ini pranata laboratorium kesehatan lagi di poskesmas Kolondale dengan syarat D3 analisis laboratorium tadi ya ini 1 nah ini masih banyak ini sampai 14 kita bisa geser kesini Sobat oke kita lihat lagi mana yang peluangnya tinggi ini 3 yang dilamar 31 wah berat saingannya ya 1 garing 2 nah ini 1 garing 0 ini yang garing-garing 0 0 ini yang sangat seru Sobat ini nutrisionis yang dibutuhkan 1 yang lamar 0 ini peluang tinggi Sobat terus poskesmas D4 gisi atau S1 gisi wah 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 ini administrasi perkantoran yang dibutuhkan disini dinas perawisata sorry maksudnya ini untuk kalian lulusan D3 administrasi perkantoran bisa ngelamar di di pranata teknologi informasi komputer disitu dibutuhkan 1 tapi belum ada yang lamar wah ini peluang lolos sangat tinggi-tinggi nih Sobat terus disini administrasi perkantoran lagi wah dokter gigi juga ini masih ada 1 yang dibutuhkan terus yang lamar masih 0 nah ini NERS timur awal utara ya ini 1 banding 1 perawat Sobat ya lumayan nih Sobat seingannya cuma 1 nih terus ini ada S1 reka medis 2 banding 0 artinya yang dibutuhkan 2 yang lamar itu belum ada apa lagi ya administrasi perkantoran waduh mana yang 0-0 ini yang ini lagi dokter gigi NERS ini ya dokter gigi lagi waduh banyak ini Sobat spesialis radiologi muskismas tamboyoli ini dokter juga wuh banyak sekali Sobat ini administrasi perkantoran juga dibutuhkan lagi wow dokter gigi lagi sekarang kita lihat halaman 2 Sobat ya ini apa aja nih yang masih ada 0-0 nya atau angka di depannya lebih gede daripada angka belakangnya ini D3 gisi masih ada nih ini ada saingannya banyak nih analisis laboratorium kesehatan waduh dokter ini banyak sekali dokter dibutuhkan Sobat sekalian nah ini ini bagus nih 1 banding 0 S1 reka medis terus dokter spesialis anestesi dokter gigi administrasi perkantoran dokter spesialis anak ini bagus nih Sobat dokter nah ini yang lebih keren ini nih Sobat yang dibutuhkan 5 yang daftar gak ada sama sekali namanya S1 teknik elektromedik jadi seru sekali disini Sobat jadi seperti itu Sobat ya cara ngelihat saingannya kita yang sudah daftar itu gimana gitu terus yang kemudian bagi yang belum daftar juga bisa ngelihat lihat ini supaya teman-teman tau dimana sih peluang lolosnya tinggi gitu kayak banding 0 banding 0 itu udah kalau daftar itu udah dijamin lolos Sobat tapi pastikan bahwa itu linier dengan jurusannya Sobat sekalian ya oke Sobat terima kasih udah nonton video ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati